Selamat pagi kelas, kita berjumpa lagi, saya Cikgu Jenny. Oke, sekarang kelas kita masih dalam unit 6, Taman Permainan. Taman Permainan. Oke, kali ini kelas, kamu boleh keluarkan buku teks kamu dan buka muka surat 34. Muka surat 34, hari ini kamu belajar untuk menulis perkataan. Sih, sen, zi. Oke. Sebelum itu, mari kita baca topik hari ini. Oke. Hari keluarga. Hari keluarga. Oke, apa maksud hari keluarga? Jia ting, rye. Oke, hari keluarga maksudnya, semua keluarga keluar bersama-sama untuk membuat aktiviti yang berfaedah. Contohnya dalam gambar ini, ni kan ceseja jalan. Yang ini dia sudah bagi perkataan ini, kita baca. Yang ini, kita baca belon. Belon. Belon, belon maksudnya ciciu. Ini belon dia. Belon. Bukan belon. Kita sebut ini belon. Oke. Yang nomor satu ini apa? Kamu ada nampak ini berwarna putih, ini. Kita panggil ini apa? Kemah. Kemah. Bukan kemah. Kemah. Ada bunyi angin keluar. Kemah. Oke. Kemah justu. Changpeng. Cakap. Untuk apa kemah ini? Untuk menutup ini makanan di sini kan. Nanti kalau hujan itu tidak kena hujan. Kemah. Oke. Dan nomor dua ni. Apa lelaki ini sedang buat? Lelaki ini sedang makan. 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 Justu. Cik. Oke. Yang ketiga ni apa? Yang ni. Ini. Makanan ni apa? Sate. Ini bukan sebut sate lah. Sate. Sate. Oke. Yang last ni. Nombor empat ni apa? Yang berwarna putih ni apa? Batu. Batu. Oke kelas. Tadi kamu sudah belajar beberapa perkataan. Oke. Dalam muka surat hari keluarga tadi. Sekarang saya mahu kamu ajar kamu mengeja. Mengeja itu sangat penting. Kalau kamu tak pandai mengeja. Kamu tak pandai membaca. Oke. Tengok yang gambar pertama ini. Ini apa ni? Kita panggil ini apa? Belon. Belon. Oke. Sekarang kamu kena tulis. Macam mana tulis sebutan B. B. Jadi B ni B. B-I-B. B-I-B. Di sini bukan B-I-B. B-I-B. Lon. Lon. Dengar dengan terperinci. Lon. L-O-N. Lon. Kalau tak pandai sebut ketiga-tiga huruf ini. Sebut yang pertama dulu. L-O-L. L-O-L. Tambah huruf N ni sebutan. N-N-Lon. Belon. Belon. Oke. Kedua ni. Masih ingat ni apa ni? Kemah. Kemah. Oke. Ini bukan K ya. K. K. K maksudnya ada angin dia keluar dari mulut kamu. K. Oke. K. Ini K-H-I-K. Kalau K-I-K kan? Tapi kalau tambah ini H, dia jadi K. K-H-I-K. Mah. Mah. M-A-H. Mah. K-I-M-A. K-I-M-A. Oke. Changpong. Terusnya. Apa budak perempuan ni buat? Makan. Makan. Macam mana? Eja ma. Ma. M-A-M-A. Kan. Kan. K-A-N-K-A-N-K-A-N. Makan. Makan. Dia makan burger. Oke. Seterusnya. Apa ni? Ini ialah batu. 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 B-A-B-A-B-A. B-A-B-A. Tu. T-U-T. T-U-T. Batu. Batu. Batu ialah setau. Kita tengok yang ini. Ini nampak sedap. Apa ni? S-A-T. S-A-T. Sebut. Macam mana aja? S-A. S-A-S-A. S-A-T. T-I-T. T-I-T. S-A-T. S-A-T. Oke, kelas. Tadi kamu sudah belajar beberapa perkataan. Oke. Ada lima perkataan kan? Sekarang, cikgu mau kamu buat latihan ini. Kalau boleh, kamu jangan tengok buku teks lagi lah. Pandai kamu tulis ini kan? Sebab kamu tadi sudah belajar di video cikgu kan? Kalau masih tak pandai lagi, kamu kena rujuk buku teks ke surat 34. Empat. Oke. Oke, kelas. Kena ingat, ya. Yang untuk nombor soalan lima ini, huruf pertama ni mesti huruf besar. Sebab latihan hari itu banyak orang yang buat rantai basikal itu banyak yang salah. Sebab dia tulis huruf kecil di depan. Sepatutnya semua huruf besar. Kalau kena ayat, huruf pertama di dalam ayat itu mesti ada huruf besar. Oke. Ingatlah. Yang huruf pertama ni mesti huruf besar. Oke. Sampai di sinilah video cikgu. Nanti kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.